Doain ya teman hebatku, cepet sehat semua ya Gak ada sakit sampai lebaran Dari di atasnya Jadi deh Assalamualaikum Kembali lagi di channel Ken and Carl Dan di bulan Ramadan kali ini Kita dapet musibah kecil nih teman hebatku Kita sekeluarga sakit Ya Allah Tenggurakan kita gak enak Terus agak mau demam dan mau pilek Ya Allah semoga kita gak kena virus corona Dan mama harus sembuh ya Allah Mama kasihan sekali sama Khalif dan Kenzi Jadi gak bisa puasa dan berjuang ngelawan sakit Sabar ya nak Sabar Insya Allah kita bisa melewati semua ini dengan ikhlas dan tawakal Buat kalian teman hebatku Yang lagi dalam keadaan sakit Atau baru sembuh Alhamdulillah Alhamdulillah Mari kita bersyukur untuk semua yang kita hadapi selama ini Semoga semua ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua Terus berdoa Dan tetap semangat Kita pasti bisa melewati semua ini Jangan demam ya Agak-agak hangat sikit Kalau adik gak sanggup puasanya Adik apa dulu Puasa-puasa dulu ya Minum air putih ya nak Selamat menikmati Selamat menikmati iya yang penting anak mama sehat mama tanggung jawabnya anak-anak kalau mama Insyaallah mama bisa masih bisa urus diri sendiri coba semua deh ya yang ini merah nilai 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 Bang minum apa tiap kita lagi berjemur biar makin fast Alis mana udah sehat tinggal Kenji kita pake masker ya ayo udah selesai Assalamualaikum jadi temen hebatku Alhamdulillah Abang Ken dan Kalif hari ini sudah enakan sudah sehat nih Kalif sudah puasa hari ini Alhamdulillah mama kira gak kuat ternyata dia kuat juga satu hari dan ini Abang Ken masih ini ya jaga jarak dan insyaallah besok juga mau puasa doain ya temen hebatku cepet sehat semua ya gak ada sakit sampai lebaran nah hari ini mama udah masak tadi masak ayam gule nih mau masak ayam gule tuh dan ini mama mau masak fettuccine yuk lemenin mama ya mau masak fettuccine kesukaan Kalif dan semoga kamu ibadah puasanya lancar banyak pahalanya amin ya robbal amin jadi ini kita rebus dulu fettuccine nya tadi mama sudah rebus setengah mateng jadi ini sedikit aja airnya biar lembek aja tuh fettuccine nya seperti ini jadi nanti airnya bakal dibuang deh setelah itu kita langsung kita langsung tambahin susu mama sebenarnya buat fettuccine ini gak ada resep apa-apa jadi pakai insting aja semua yang mama masak selalu lihat resep sedar aduk-aduk rasa-rasa gitu aja jadi kalau ada aglio-olio atau carbonara itu Kalif lebih suka yang ini yang carbonara tinggal tunggu sampai hancur benar kejunya terus kita tambahin ladanya secukupnya aja ini hidup boleh suka hati rasa yang mana secukupnya aja mama lupa mau pakai sosis tadi di awal harusnya ditumis dulu tapi gak apa-apa ini sosis kandler kan dia sebentar nih direbusnya jadi gak terlalu lama juga bakal matang yuk kita coklomin pantas kayak ada yang lupa maklum ya maklum ada yang lupa kuasa dan ini tuh gak pakai plastik jadi mudah banget penyajiannya tuh mudah sekali masih beku guys kalian bukaannya apa teman hebatku komen ya kita tuh dari kemarin sakit jadi masakannya sop sop mulu tuh kalau lupa begitu tuh masih beku aduh yuk langsung aja kalau kamu mau masukin sosisnya tadi waktu menumis-numis bawang boleh sekarang juga boleh nah ini kalau mau sedikit pedes-pedes sedikit aja pakai chili powder ini gak pedes sih jadi kayak membuat warnanya agak sedikit merah saja sedikit aja seperti itu sudah mau jadi deh mama agak ngos-ngosan ya karena baru sembuh juga tambahin gula dan garam cukupnya aja sih kalau air putih juga tambahin biar tidak terlalu kental karena kan dia creamy saburi di atasnya jadi deh yuk langsung kita kasih Khalif ya yuk gimana ekspresinya karena ini pertama kali puasa setelah sakit kemarin yuk halif iya petucini buat adik semoga gak lekas sembuh ya nak ya banyak makannya ya nak ya wah ini menu makanan buka puasa ini menu makanan buka puasa Khalif nih ada air putih pudur ada puding dan ini ada petucini nanti makan nasi setelah terawih masih panas nih kebetulan mama selalu makannya itu gak banyak-banyak karena nanti kan bakal makan nasi lagi jadi buka puasa makannya jangan terlalu banyak-banyak ya nanti engep bismillahirrahmanirrahim 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 temen hebatku tuh ayah baru pulang akhirnya mama ada temen buka puasa ini lumpia pisang coklat nih bismillahirrahmanirrahim di dalamnya ada apa coklat pisang kata Khalif itu ciminya enak yuk kita liat yuk alhamdulillah di following day Khalif sudah sembuh sudah sembuh bang terima kasih buat kalian yang sudah nonton mama sampai keingetan yang sudah mendoakan abang Ken mama dan Khalif pulih sampai sekarang insya Allah kami bakal semangat buat video baru lagi dan selamat berpuasa sekali lagi buat kalian jangan lupa komen subscribe dan like share sebanyak-banyaknya Ken and Khal dan Ken Khal official dadah assalamualaikum assalamualaikum jangan lupa subscribe like dan share dan share Terima kasih.